Kembali lagi bersama saya guys Dan kali ini guys Di video ini saya akan membahas tentang Prabu Siliwangi guys Prabu Siliwangi adalah sosok seorang raja yang arif dan bijaksana Yang begitu terkenal dengan kearifan dan kebijaksanaannya Dan Prabu Siliwangi ini menjadi raja di kerajaan Pajajaran guys Dimana Prabu Siliwangi ini memiliki keyakinan Yaitu keyakinan Hindu Jawa Dimana keyakinan Hindu Jawa ini Itu kerap kali dipakai oleh raja-raja terdahulu guys Dan Prabu Siliwangi ini menjadi sosok yang luar biasa pada zamannya Bahkan sosok Prabu Siliwangi ini masih disanjung-sanjung sampai sekarang Dan kerap sekali sosok Prabu Siliwangi ini menjadi misteri leluhur di tanah Jawa Dan Prabu Siliwangi ini sendiri dijuluki sebagai rajanya bangsa harimau atau bangsa macan Karena kerap kali Prabu Siliwangi ini mengeluarkan ilmu harimaunya Sebagai pertahanan dan sekaligus sebagai penyerangan Dan sampai sekarang Prabu Siliwangi Katanya masih hidup karena dia muksa Dan muksa itu sendiri adalah suatu hidup abadi Bukan di alam manusia Melainkan di alam gaib Dan sebelum kepergiannya Prabu Siliwangi sempat disuruh oleh Kian Santang masuk ke agama Islam Tetapi Prabu Siliwangi menolaknya Karena Prabu Siliwangi Nyaman Dan lebih senang di dalam keyakinannya sendiri Lalu Prabu Siliwangi lari ke dalam hutan Dia berlindung Dan di dalam hutan itu Prabu Siliwangi bersemedi Atau merenung Kalau orang Jawa bilang ngenengke Prabu Siliwangi bersemedi di dalam hutan itu Dan Prabu Siliwangi Mengeluarkan ilmunya Dan saking kuatnya ilmu itu Hingga Prabu Siliwangi Masuk ke dalam alam gaib Dan sampai sekarang pun Prabu Siliwangi masih hidup Di bangsa siluman harimau Prabu Siliwangi menjadi Salah satu raja siluman harimau Dan asal kalian tahu Pusaka yang terkenal dari Prabu Siliwangi Yaitu kujangnya Yang berkodamkan harimau Atau macan putih Yang sering dijuluki sebagai maung Atau pengawalnya Dan Prabu Siliwangi ini sendiri Teman-teman Dia memiliki ilmu istimewa Ilmu ini adalah ilmu tingkat tinggi Dan hanya orang-orang yang sudah Memiliki kesaktian atau kekuatan yang cukup Bisa menggunakan ilmu ini Seringkali kalau kita lihat Di adegan Prabu Siliwangi Atau film Siliwangi Kerap kali Prabu Siliwangi bersemedi Tetapi di dalam tubuhnya Keluar Siliwangi-Siliwangi yang lain Atau keluar Prabu Siliwangi-Prabu Siliwangi yang lain Dari dalam tubuhnya Padahal orangnya sedang bersemedi Lalu siapakah yang keluar dari dalam tubuh Prabu Siliwangi itu sendiri Dan kenapa Bentuk fisiknya Wajahnya pun Sama dengan Prabu Siliwangi Itu adalah ilmu Yang dinamakan Ilmu cacah jiwa Ilmu cacah jiwa ini adalah Suatu ilmu Untuk membelah Sukma Supaya sukma Bisa keluar dari raga Dan supaya sukma Bisa berkeliaran Dengan bebas Dan ilmu cacah jiwa ini Hanya bisa dilakukan dengan Orang-orang yang memiliki Jiwa-jiwa yang sudah sempurna Kalau orang Jawa bilang Kalau orang itu sudah memiliki Sedulur papat limo pancer Itu bisa melakukan ilmu cacah jiwa ini Sedulur papat limo pancer Atau kembaran empat Dan kita sebagai raga Sebagai ancer-ancernya Sebagai tengah-tengahnya Bila kembaran empat kita itu Bisa kita keluarkan semua Dan wujud fisik dan wajahnya Itu mirip dengan kita Hanya saja Mereka adalah wujud halus kita Mereka terbentuk dari sifat-sifat kita Maka dari itu Manusia adalah makhluk sempurna Dan sifat manusia adalah sifat sempurna Lalu Prabu Siliwangi ini sendiri Kerap kali menggunakan ilmu cacah jiwanya Untuk melindungi dia dari segala ancaman bahaya dari luar Di waktu dia sedang bersemedi Bukan hanya itu saja Ilmu cacah jiwa Prabu Siliwangi ini juga Kerap kali dia gunakan Untuk berbagai macam Masalah Salah satu contohnya Untuk melawan banyak musuh Di banyak tempat Yang kedua Untuk mengintai Yang ketiga Supaya tidak dikenali orang Kalau seorang raja Atau seorang menggunakan ilmu cacah jiwa Maka orang itu secara supranatural Tidak akan kelihatan Orang itu akan kelihatan seperti orang biasa Orang itu akan kelihatan seperti orang awam Orang biasa yang tidak bisa apa-apa Padahal dia itu orang pintar Dia itu orang sakti Yang jiwanya dan sukma-sukmanya Dia keluarkan dari raganya Supaya dia kelihatan seperti manusia biasa Tetapi ketika sukma-sukma itu masuk ke dalam raganya Ketika jiwanya masuk ke dalam raganya Maka kesaktiannya kembali lagi Karena yang memegang kendali kesaktian Itu adalah jiwa Dan sukma-sukmanya Raganya atau orangnya Itu hanya sebagai wadah Untuk bersemayamnya Sukma-sukma Ataupun jiwa Untuk berkumpul menjadi satu Dan raga sendiri Adalah sebagai Patokan Patokan empat pribadi Yang bertemu menjadi satu Atau kita kenal dengan sedulur papat limau pancer Jadi Prabu Siliwangi adalah Prabu yang sangat tangguh Dan memiliki banyak ilmu Itu adalah dua ilmu yang sudah Ataupun sering Digunakan Prabu Siliwangi Yang pertama Ilmu macan putihnya Atau harimaunya Yang kedua Ilmu cacah jiwa Dan sekian informasi dari saya Dan kiranya Bila mana ada yang ditanyakan Silahkan ditanyakan Supaya saya bisa menjawabnya Dan bila mana Ada sesuatu yang mengganjal Silahkan saja diungkapkan Kalau saya memiliki kesalahan pun Dalam pembicaraan Saya mohon maaf Dan sekian Pemberitahuan dari saya Saya ucapkan terima kasih Telah menonton video ini Dan jangan lupa Subscribe ke channel ini Supaya channel ini bisa maju dan berkembang Dan memberikan informasi-informasi Yang jauh lebih banyak Dan berarti Bagi kalian semua Terima kasih telah menonton